Pemisah Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, korban tewas akibat bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat terus bertambah. Berdasarkan data dari Basarnas, pada hari Minggu sebanyak 37 orang meninggal dunia akibat terdampak bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat. Korban tewas tersebar di sejumlah titik, yaitu sebanyak 19 korban di Kabupaten Agam, kemudian 9 korban di Kabupaten Tanah Datar, 1 korban di Kota Padang Panjang dan 8 korban di Kabupaten Padang Paryaman. Sementara Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansarullah menyebut jumlah korban meninggal dunia tercatat 35 orang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir lahar dingin di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kemudian juga seperti apa mitigasi serta penanganan bencana di sana, sudah tersambung pula bersama kami, Ilham Wahab, Kepala BPBD Bidang Rehabilitasi Sumbar. Pak Ilham, selamat pagi. Pagi, Pak. Pak, jadi kondisi terakhir di sana di hari ini seperti apa, Pak? Ya baik, untuk kondisi hari ini, tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas masih tetap melakukan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban-korban yang masih informasi hilang. Kemudian untuk mengupayakan agar infrastruktur ini bisa pulih, ini juga sedang dipayakan oleh dinas-dinasi terkait. Baik, Pak, mau konfirmasi, jadi sebenarnya data yang korban meninggal dunia 37 atau 41? Atau seperti apa perkembangan terkini, Pak? Ya baik, tadi pagi memang terjadi sedikit kesimpansiuran data ya, karena ada beberapa informasi sumber data yang keluar. Tadi ada yang 41, ada yang 40, ada yang 37. Jadi dapat kami informasikan sesuai data terakhir yang kami terima. Karena untuk data korban, erupsi lahat dingin merapi ini tercatat di Kabupaten Agam ada 19, kemudian di Tanah Datar ada 9, Padang Pariaman ada 8, kemudian Padang Panjang ada 1 orang. Sementara ada 3 orang korban, itu adalah korban dari longsoran yang terjadi di jalur setinjau laut tadi malam. Jadi total korban kalau digabung memang 40, demikian. Oke, jadi ini sebenarnya itu ada, jadi total 40 ya Pak? Kalau digabung? Ya, kalau digabung dengan korban yang terkena longsor di jalur setinjau laut. Ada 2 mobil kemarin yang terbawa material longsor sehingga jatuh sampai ke jurang. Oke, ini yang perlu diluruskan bahwa ada 2 kejadian, ada kejadian lahar dingin, kemudian ada longsor juga Pak ya, karena berkenan dengan curah hujan ini. Begitu ya, jadi digabung totalnya adalah 40 korban meninggal dunia. 40, ya. Pak, untuk daerahnya tersendiri, untuk perkembangan per hari ini, masih berada di 2 kabupaten ini saja, atau sudah ada laporan-laporan baru Pak? Ya, baik. Jadi, untuk kondisi dampak memang yang terparah ada di 2 kabupaten, Agam dan Tanah Datar. Kemudian di Padang Pariaman juga ditemukan korban. Dan kondisi juga Padang Panjang juga terjadi ini, dan juga menyebabkan beberapa kerusakan di Padang Panjang. Dan tadi malam juga ada beberapa kejadian longsor, diantaranya ada yang di Padang, jalur Padang-Solo, kemudian ada juga di 50 kota, di dekat kelo 9, juga terjadi longsor. Baik. Pak Ilham, jadi kondisinya untuk di Sumatera Barat sendiri, khususnya di Agam dan juga Tanah Datar ini, kondisi curah hujan itu seperti apa? Apakah memang masih ada kemungkinan akan terjadi longsoran baru, potensi, atau juga mungkin masih ada kemungkinan untuk banjir lahar dingin lagi, Pak? Ya, baik. Jadi, sesuai dengan informasi yang kami terima dari BMKG, kondisi kejadian di Sumatera Barat ini disebabkan bukan hanya saja karena curah hujan pada tanggal 11 Mai kemarin, yang cukup tinggi, dimulai dari ada yang di 37,5 mm sampai ke 135,5 mm. Jadi, kejadian ini juga dipengaruhi oleh curah hujan beberapa hari sebelumnya. Jadi, karena ada tingkat curah hujan sebelumnya juga tinggi, kemudian di puncaknya terjadi di tanggal 11 kemarin, ini yang mendorong tumpukan material pokanik yang berada di lerengan Marapi ini menjadi turun, karena terasnya air hujan. Dan sesuai depan, curah hujan sedang sampai tinggi. Oke. Jadi, rekomendasi dari BPBD sendiri, untuk saat ini, untuk warga sekitar seperti apa, Pak? Ya. Bagi warga sekitar yang berada di daerah pedampas saat ini, tentu kita berharap tetap waspada dan berada di tempat-tempat atau titik-titik pengusian yang sudah disediakan di beberapa tempat di Kabupaten Kota Terdorama di gedung-gedung pemerintah yang memang sudah dialihfungsikan menjadi tempat pengusian. Ada gedung pertemuan dan ada juga yang di sekolah. Kemudian, bagi warga lain di luar daerah terdampak ini yang ingin merenjakan berpergian, sebaiknya kalau tidak terlalu ujen, kalau cuaca hujan atau hujan lebat, sebaiknya menunda duduk perjalanannya. Karena beberapa ruas jalan di daerah kita masih berpotensi ancaman longsor. Demikian. Baik, baik. Pak Ilham, Pak Ilham ditahan dulu, karena kami akan... Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.